Keterbakasan bukan penghambat bagi penyandang disabilitas dalam berkarya dan mandiri. Untuk itu pemerintah kota dan pasar membuka rumah harapan bagi penyandang disabilitas sebagai wadah kreasi. Rumah harapan bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan mandiri ini bernama Grahe Nawasena yang berlokasi di Jalan Kamboja dan Pasar. Di tempat ini para penyandang disabilitas dapat berkreasi dengan berbagai kegiatan di bidang jasa, kuliner dan kerajinan. Ketua Kelompok Bersama Ganta Rijaya Nyoman Juniarte mengajak para penyandang disabilitas di kota dan pasar untuk bergabung di tempat ini guna bersama-sama berkreasi, meningkatkan keterampilan dan pada akhirnya dapat mandiri. Jadi tempat atau wadah dimana nanti para disabilitas bisa berkreativitas, mungkin ke depannya bisa kita akan membuat mereka biar mandiri, lebih percaya diri mereka lebih timbul, nah jadi disinilah wadahnya. Wali kota dan pasar Igusti Ngurah Jaya Negara berharap penyandang disabilitas ikut berperan aktif di rumah harapan ini, sehingga bisa berwirausaha dan menjadi tempat pameran yang bermuara pada kesejahteraan para penyandang disabilitas di kota dan pasar. Rumah harapan ini benar-benar menjadi rumah inspirasi, rumah kreatif untuk mengangkat arka dan matahat menyenang disabilitas, karena saya yakin kalau dia dikasihkan peluang, pasti dia akan bisa, itu prinsip kita sepertinya. Di Geraha Nawasena atau Rumah Harapan, saat ini terdapat pameran dari 15 UMKM Binaan Dinasosial Kota Denpasar. Sugiarta melaporkan.